Inak es inak ketua, saya mohon dengan kebijaksanaan juga rasa kemanusiaan yang harus kita tempatkan dan kita angkat lebih tinggi dari sekedar kepentingan-kepentingan politik apalagi kepentingan politik jangka pendek. Maka RUU TPKS endaknya bisa diputuskan bersama-sama pimpinan menjadi RUU inisiatif DPR hari ini juga. Saya pikir ini masih dalam rangkaian upaya untuk menjegal agar RUU TPKS jadi sah dan akhirnya jadi sebuah undang-undang yang melindungi korbannya. Ini ada upaya yang kita lihat memang secara terus menerus dilakukan oleh beberapa partai politik agar undang-undang ini tidak disahkan atau RUU ini tidak disahkan. Sejak awal prosesnya kan kita tahu sudah banyak sekali protes atau kritik dari kelompok yang oposan karena misalkan undang-undang ini di RUU ini dianggap legalisasi zina atau beberapa definisi mereka tidak merasa cocok seperti misalkan marital rape. Ini itikat dari pimpinan partai politik untuk mengesahkan RUU TPKS bagaimana? Bagaimana? Apa itikat? Apakah mereka punya itikat yang serius untuk mengesahkan RUU ini? Nah ini saya mau tanya dan mau tagi sebenarnya komitmen pimpinan partai politik itu seperti apa? Karena di BAMU sendiri kan memang isinya rata-rata pimpinan partai pol gitu. Terima kasih telah menonton! Korban nggak bisa menunggu, korban nggak peduli dengan soal perdebatan dan diskusi di dalam DPR sana. Yang dibutuhkan bagi mereka adalah kerangka hukum, kebijakan yang benar-benar bisa memastikan keadilan bagi korban.